Untuk kelancaran pertunjukan, mari kita berdoa menurut agama setelah kepercayaannya masing-masing. Sebelum itu, dimohon untuk para penonton untuk tidak menyalakan lampu blitz pada saat pertunjukan dan dimohon untuk menonaktifkan HP-nya atau memodek, membuat HP-nya dalam modek silent. Untuk kelancaran dari pertunjukan ini, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Kalahiyat tergawa! Orang hal-haru penyihatan! begitu kamu bumi penuh harapan seolah saya selah disediakan doa tapi gini bumi tiang yusu aku dan mencegah terijak dan terlodoh oleh kejamnya selamat tangan kita tangan kotor kita siasyakan pemberian Tuhan tangan kotor kita siasyakan pemberian Tuhan ayol tangan kotor kita tangan kotor kita Terima kasih telah menonton! 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 Tangan pekerja Terima kasih telah menonton! 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 tanpa pegangan dan posisi yang lagi malah boleh dikatakan tidak konstan seperti layaknya sebuah tingkat prosesi sebentar lagi akan dihadapkan kepada seorang Direktur Umum dari manajemen pabrik dimana sandir bekerja sebagai guru saya Direktur Umum tidak sulit memandangkan dia dengan saya bukan? sebetulnya tidak perlu beliau memperkenalkan diri begitu karena saya yakin siapapun akan mengenal beliau sebagai seorang Direktur dari pabrikasi beli mobil terbesar ya kalau sedikit akan mampu menaksir berapa harga pakaian dan sepatu sesuatu perlengkapan lagi seperti cincin armoji dan sebagainya seorang teman sepatu juga tidak akan mampu menghabiskan biaya yang dihabiskan oleh pokok ini bisa dari semalam minus makan malam di restoran termewah dari hotel termewah di negeri jadi begini kawan-kawan ya begitu mahal biaya yang dihabiskan oleh pokok ini sehingga secara kasar bisa didaklat bahwa ia telah merampas jatah makan bayi bayi yang kelaparan yang merampakan di seluruh bumi ini pada satu generasi saya mohon maaf sebelumnya seharusnya sentimen sosial ini tidak harusnya keluar pada saat ini sebelum ini belum waktunya sih jadi begini yang tadi itu sebenarnya tersimpan di dalam hati sandek non-forbal namun pikiran seorang akal mampu menghidupkannya dan memberikannya ada biaya saya mahal karena saya telah menyerahkan telah membaktikan yang paling mahal milik saya yaitu akal budi dan daya cipta dan juga krimat saya tidak semata-mata mempertaruhkan daging saya tapi seluruh kekayaan saya siapa yang mempertaruhkan sedikit modal maka ia akan mendapatkan sedikit keuntungan maafkan atas ketelanjuran kata-kata saya tadi kita belum memasuki adegan perdebatan maka dari itu izinkan terlebih dahulu untuk saya melukiskan bagaimana ulangan yang kita bertemu silahkan baiklah saya harap semuanya tetap fokus dalam pertunjukan ini karena sebentar lagi untuk melengkapi urean saya yang tadi akan segera saya suratkan beberapa gambar saya saya yang diberikan pelakon ini hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara dan bukan yang lainnya kita akan aduk kata-kata adu lobika adalah tidak adil kalau kamu mempengaruhi sentimen penonton terlebih dahulu sebelum mereka mengetahui duduk persoalannya baiklah akan saya singkat saja kalau begitu ruang di mana nanti Sandek bertemu adalah ruang kerja direktur umum ruangan itu lebih mahal daripada 10 rumah murah di negeri ini alias RS4 ada yang tahu apa itu baiklah RS4 itu adalah rumah sangat-sangat sederhana persoalan keadilan bukan semata-mata persoalan rakyat celata maksudah tapi persoalan umum dan sekali lagi saya tegaskan bahwa adegan Sandiwara ini belum dimulai karena ya tahan diri dulu tanggalkan dulu pake nrombeng kerakyat temu itu oke baiklah tawaran-tawaran berupa goodwill kedudukan dan ruang kalau nantinya ini gagal maka saya akan mengajukan kepada Sandiwara segera peraturan-peraturan pabrik peraturan-peraturan pemerintah undang-undang dan lain-lain nah saya kira siapapun pasti bisa menilai bahwa langkah-langkah ini sangatlah bijaksana sekali mari kita mulai adegan Sandiwara ini selamat menikmati 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 istri saya memang luar biasa cintanya kepada saya ia isyaratkan kemana-mana sampai-sampai bubur ini seperti bunga saja lagi setiap kali saya menyantap bubur ini saya seperti sendang umur ini selamat menikmati selamat menikmati